Inilah suasana di depan ruang isolasi RSUD Selamat Marto Dirjo Saat pedugas medis yang berbaju hasmat membawa seorang perawat yang meninggal dunia terpapar COVID-19 Perawat perempuan yang bernama Nufia Anggeraini umur 40 tahun Warga kecamatan kota Pemekasan ini sebelumnya dirawat selama 2 minggu terakhir Di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Selamat Marto Dirjo, Pemekasan, Jawa Timur Perawat yang meninggal dikonfirmasi COVID-19 diketahui dari hasil pemeriksaan SWED Yang hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19 karena sebelumnya pasien mengeluh batuk dan sesak nafas Setelah jenazah dikeluarkan dari ruang isolasi, petugas medis langsung mengantarkan jenazah menggunakan ambulan untuk dikebumikan Dari hasil keterangan Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Perawat yang meninggal terpapar COVID-19 bukan perawat yang menangani pasien COVID-19 namun perawat umum Hasil pemeriksaan awal, pasien tersebut memiliki penyakit pengorbit, penyakit bawaan seperti kencing manis, kelainan pembuluh darah dan TBC paru Perawat kami ya, staff kami di rumah sakit Pemekasan, Nufia Anggreni, umur 40 tahun Sudah lama bekerja ya, sekitar 20 tahun di rumah sakit semat itu Dia masuk ke rumah sakit itu sudah 2 minggu yang lalu kita rawat Kita rawat Keluhan COVID-19 ya, demam, batuk, sesak Sesaknya berat Waktu masuk ke rumah sakit pun Sempat tidak sadar Ya, tidak sadar Harus pakai oksigen TBC paru-paru Jadi memang penyakit penyerta tokoh morbid namanya itu memang dia punya ya Dan memang hasil pemeriksaan COVID-nya, swab-nya itu positif Sehingga memang agak berat kasusnya Kita rawat Sempat naik turun kondisinya Kadang stabil, kadang memburu lagi Ya, akhirnya kemarin itu Ya, meninggal Ini mungkin merupakan nakes kita yang pertama di Pamekasan yang meninggal Kalau kasus nakes positif banyak Mungkin di Pamekasan ini sekitar 50 orang saya hitung Ada perawat, ada bidan, ada dokter dan sebagainya Tapi kan mereka umumnya sembuh Ada yang sedang kita rawat atau isolasi mandiri Jenasa perawat yang meninggal terpapar COVID-19 dikebumikan sesuai protokol kesehatan COVID-19 Di TPU Jagalan Jalan Veteran Pamekasan Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur Rizky Yadi, Madura Channel melaporkan Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur